Siapa? 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 Oh gitu Kumpul nih Iya Selamat siap dan salam sejahtera Orang yang dirimu kalian Sejatinya Kegiatan kita pada hari ini adalah Kegiatan konsolidasi tenang Yang tidak boleh Kegiatan korporasi best Menyikmati beberapa hal Yang terjadi Selanakan ini di dunia kita Nanti Ketua-ketua Pak Adi Santoso Salenogu Bilih oleh Pak Sekretaris Pak Adi Pisar Samsoni Dan Bu Pendahara Bu Marena Harham Kemudian Pak Jumwena Ada 11 media yang kami lakukan Tetapi yang hadir Karena ini baru merapel Karena Ada beberapa yang masih berhalang Karena ada acara Kegiatan lain di luar Termasuk TV One Barisan juga konimasi tidak berhasil Akan tetapi Teman-teman yang hadir Nanti bisa meninformasikan kepada Teman-teman yang tidak hadir Tapi sudah konimasi bahwa Akan menaikkan berita tersebut Untuk peningkat waktu Saya persilahkan kepada Untuk kemudian menyampaikan Pernyataan Silahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kegiatan konsolidasi Kegiatan konsolidasi Dimana Yang mensupport kegiatan ini Disamping Pengurus dari jajaran DPD dan DPD Juga Support dari Kawan-kawan Kegiatan konsolidasi Partai Demokrat DPD Adalah membentuk Peringatan Sumpah Pemuda Kegiatan konsolidasi DPD Partai Demokrat Yang selalu bisa Berjarakan setiap bulan Kita lakukan Kegiatan Press Conference Karena Kami dari DPD Warga Demokrat DPD Melihat DKI sebagai Baru meter politik Di tanah air Dan situasi Politik saat ini Tentang Masalah Kabinet Dan Lain-lain Maka Sangat perlu DPD Warga Demokrat DPD Menyampaikan kepada Masyarakat Melalui PES Dari kawan-kawan Yang hadir Saya mulai saja Pernyataan press Dewan Pemimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta Komentur Bulan Oktober 2019 Ini Perubahan Bulan Kesejarah Bagi bangsa Indonesia Karena Pada tanggal 1 Oktober Adalah Pelantikan Anggota MPR DPR Dan DPD DPD Kemudian Tanggal 20 Oktober Pelantikan Jokowi Makhluk Sebagai Presiden Dan Waktu Presiden Indonesia Periode 2019 2024 Lalu Pada tanggal 28 Oktober Adalah Hari Perikatan Sumpah Kemudian Kongres Kedua Yang diselenggarakan Selama Dua Hari Ya Ini Tanggal 27 28 Oktober 1928 Di Dimana Menghasilkan Kemususan Bersama Yang Memikaskan Bahwa Seluruh Perkumpulan Kebangsaan Bertanggah Indonesia Berbangsa Indonesia Dan Berbahasa Indonesia Melalui Semangat Sumpah Pemuda Ini Dewan Pimpinan Daerah Bangkaja Bokadiria Jakarta Mengajak Agar Kita Semua Kembali Menanamkan Nilai-nilai Persatuan Persatuan Yang kemarin Sempat Terkoyak Dan Terbelah Karena Pilihan Politik Jangan Pendek Pada Saat Pemiru Benih-benih Primordialisme Dan Kesukuhan Yang Sempat Mengetah Sudah Selayaknya Kita Kikis Dan Menjadi Semangat Nasionalisme Seperti Apa Yang Diamankan Oleh Sumpah Pemuda Tahun 1928 Pada 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 Kesempatan Ini DPD Partai Demokan Provinsi Dekat Jakarta Mengucapkan Selamat Kepada Presiden Jokowi Dan Wakil Presiden K.H.J. Baru Amin Dan Para Menteri Serta Wakil Menteri Yang Tergabung Dalam Kabinet Indonesia Maju Banyak Kalian Profesional Yang Masuk Di Kabinet Indonesia Maju Semoga Menjadi Perobosan Untuk Kemajuan Indonesia Yang Lebih Cepat Dan Terarah Meskipun Kita Harus Memangkut Atau Memaklumi Bahwa Mengelola Korporasi Berbeda Dengan Manajemen Urusan Publik Kedenggaraan Ya Waktu Pindah Saya Rapat Demokan Provinsi Dekat Jakarta Berharap Agar Kabinet Presiden Jokowi Sukses Dalam Menjalankan Tugas Sesuai Dengan Visi Yang Sudah Dicahankan Dan Disampaikan Kepada Masakan Kampanye Pemilu 2019 Partai Demokrat Menghormati Keputusan Politik Presiden Jokowi Yang Tidak Menyertakan Partai Demokrat Dalam Jajaran Kabinet Terlepas Dari Komunikasi Dan Ajakan Presiden Jokowi Kepada Partai Demokrat Pasca Pemilu Yang Melalui Partai Demokrat Meyakini Bahwa Keputusan Presiden Jokowi Tidak Menyeritakan Partai Demokrat Pastilah Memiliki Niat Dan Tujuan Yang Baik Partai Demokrat Tujuan 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 Bapak SB, Serangku Ketua Partai Demokrat Bagi Dewan Pemimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi DG Jakarta Menjadi oposisi Maupun mitra Pemerintah itu sangat terlompat Karena sejatinya Bagi Demokrat adalah berjuang Untuk kepentingan Baksa dan negara Demikian pernyataan PES Dewan Pemimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi DG Jakarta Selanjutnya Marilah kita menyokso Semangat persatuan cukup muda Agar ke depan Kita menjadi bangsa yang besar Dan yang diperhitungkan oleh Dunia internasional Jakarta 27 Oktober 2019 Dewan Pemimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi DG Jakarta Satu soal ketua Serkanis Haji Misal Kampuri Demikian Pernyataan Pesini Saya Ahiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Teman-teman media Jika ada yang ingin ditanyakan Terkait Hal-hal yang berkenaan dengan pernyataan ini Dimersilakan Masya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Pak Tua Berarti dari Suara karya Ini penanyaan Bagaimana tanggapan Pak Tua Tentang Posisi Pak Arya Yang dimulai Semua orang menghadapkan Pak Arya Sebagai kandang-kandang Masya 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 Permohonan Mas Ahiri Ini Dari Mekko Bagaimana tanggapan Pak Bapak Terima kasih Terima kasih Dari Suara karya Saya kira itu rumor Kalau demokrasi Tidak akan Mencabatkan Tapi kalau diberikan Diberi amanah Siap Walaupun tidak Kita siap juga Karena di posisi Mana pun kita berada Pantai Demokrat Tidak akan Bersiap Selalu Berbakti Kepada Bahasa Dan Saya kira itu Assalamualaikum Selamat siang Pak Tua Workflow dari Ibu Paswar Pak Mau Minta Anggapan Atau Masukan Terkait Kabinet Yoko Yang baru Yang baru Apakah ada Kritik Atau Masukan Ke kabinet Yang baru Ini Karena Beberapa Pengamat Itu memberikan Kritik Ada Empat Menteri Baru Ini Yang Pernah berurusan Dengan KPK Pernah dipanggil Dengan KPK Kalau tidak salah Dari PKB Bagaimana Doktor Nah Itu Ada Tanggapan Masukan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Karena Ada terobosan Terobosan Bukan Ada Strukturnya Ada Wakil Menteri Juga Disitu Ada Para Profesional Yang Memang Seperti Saya Sampaikan Di Dalam Pernyataan Pes Ini Bahwa Mengelola Korporasi Sangat Berbeda Dalam Mengelola Namun Kemudian Tentang Adanya Empat Kalau Empat Menteri Yang Dianggap oleh Pak Jokowi Informasinya Ada Berurusan Dengan KPK Saya Kira Prinsip Pradugata Bersalah Harus Kita Kedepakan Dan Saya Yakin Pak Jokowi Dalam Mengangkat Menteri Menterinya Pasti Sudah Menilai Latar-Lakar Dari Para Calon Menterinya Baik Dalam Sisi Pengalaman Menteri Jika Walaupun Masalah-Masalah Hukum Yang Ada Di Para Calon Saya Kira Sudah Ada Masalah Kalau Kita Menanggap Anda Seperti Jangan Masalah Bersambung Assalamualaikum 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 Terima kasih 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 Terima kasih